Masih bersama kami di Indonesia Morning Show, di hari Jumat Agung, Jalan Salib Kreatif akan dipersembahkan orang muda Katolik pada Jumat pagi. Nah, ragam persiapan nih, baik dari kostum, make-up, dan juga penataan gereja, ini dipersiapkan sebaik mungkin. Betul, Skoy, dan sudah ada rekan kami, Syarifah Rahmadi Gereja Katedral, dan bagaimana persiapan Jumat Agung di sana? Sudah ada Syarifah. Selamat pagi, Syarifah. Silahkan untuk informasinya. Iya, sepagi Carol dan juga Taufik, benar banget untuk Tretikal Jalan Salib ini nanti akan digelar pada pukul 9 pagi, dan ini akan dilakukan oleh OMK, ataupun juga orang muda Kristen, yang mana ini adalah remaja-remaja aktif berkegiatan di gereja. Nah, kalau misal untuk temanya sendiri nih, Tretikal Jalan Salib ini akan menceritakan tentang perjalanan Yesus sebelum disalib, begitu ya, jadi bagaimana penderitaannya, bagaimana kesengsaraan Yesus, begitu itu yang akan diangkat dalam tema Tretikal kali ini. Sementara itu memang untuk tujuan Paskah ini sendiri adalah untuk mengingat bagaimana sebelum Yesus disalib, begitu ya, dan hal ini juga dilakukan dengan banyak cara. Nah, salah satunya adalah dengan yang dilakukan para remaja ini, karena ada ratusan mahasiswa dari seluruh DKI Jakarta, ini yang datang ke gereja Katedral ini dengan berjalan kaki. Bahkan tadi kami juga bertemu dengan yang jauh-jauh itu datang dari Depok, ini mereka semua jalan kaki ke sini, karena mereka ingin melakukan apaktilas, begitu ya, bagaimana penderitaan Yesus, gitu, sebelum disalib. Nah, sementara itu memang untuk Misa hari ini, dijatuhakan pada Jumat Agung ini akan disenggarakan tiga kali Misa, yakni pada pukul 12 siang, kemudian ada pukul 3 sore, dan juga pukul 6 sore, begitu ya, yang mana untuk temanya ini sendiri masih sama, adalah bagaimana ketika mengingat perjalanan Yesus sebelum disalib. Nah, sementara itu memang untuk persiapan sudah dilakukan, dan untuk pengamanan juga sudah dispersiapkan, begitu. Jadi, sekian, Carol dan juga Taufik, dan selamat pascah juga untuk Marissa di studio. Ya, terima kasih cari para pemain melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta Pusat.